Intro Hai semuanya happy new year Nah kali ini aku mau buat semur lidah sapi Disini sudah ada lidah sapi yang aku rebus setengah mateng gini Supaya buat ngeluarin kulitnya doang Kemudian ada tahu Ini tahu aku goreng setengah mateng nanti Dan kemudian ada bawang putih Kayu manis dan juga jahe Dan juga bawang merah Yang akan aku potong-potong untuk dijadikan bawang goreng Dan next ada merica bubuk Ada kecap manis Dan kemudian ada soun Sounnya boleh pakai merek apa aja ya Ini bawang merahnya aku iris tipis-tipis untuk dijadikan bawang goreng Nah ini Tahunya aku potong miring seperti ini Kalian mau potong dengan model apapun juga it's okay Ini juga sih sebenernya boleh ditambahin dengan kentang Cuman aku gak ada kentang Jadi aku tambahin dengan tahu aja Kalau aku boleh saranin sih Kalian buat dulu si bawang gorengnya Biar nanti minyaknya kita pakai untuk menumis bumbu dari semur lidah sapi tadi Biar nanti aroma dan flavornya itu jauh lebih manyus Dan kemudian aku mau ngulek si bawang putih Bawang putihnya cukup 7 butir aja Jadi disesuaikan dengan banyaknya lidah sapi Kalau kalian mau ngeblender juga it's okay Kalau mau lebih cepat Cuman aku mau ngulek aja Dan ini udah cukup Jangan terlalu halus juga Jangan terlalu kasar Biar nanti teksturnya ada Masih ada bawang putihnya gitu Dan setelah itu Aku mau ngebersihin si lidah sapi Kalau aku sih ngebersihin Jadi ngebuang putih-putihnya ini Jadi kalau bisa direbus dulu setengah mateng Biar nanti agak lebih mudah ngebersihinnya Gitu loh Oh iya sekali lagi happy new year Buat kalian semua Tahun 2020 adalah tahun yang Kesuksesan buat kalian semua Subscriberku Terima kasih banyak yang masih setia Menonton videoku Bahkan mungkin ada yang menunggu-nunggu Oke Kita lanjutin dulu Aku lanjutin dulu Nah kalau udah dibersihin si putih-putihnya itu Aku mau ngiris Tingkat ketebalannya mungkin seperti ini Kalau kalian mau lebih tipis lagi It's okay Cuman kalau aku sih suka tebal-tebal Biar berasa sih lidah sapinya itu Kalau mau lebih tipis lagi silahkan Kalau suka yang lebih tebal lagi ya silahkan Kalau aku sih sukanya memotong nyerong gini Motong-motong agak gede-gede gitu Jadi pas dimakan tuh jadi kayak apa sih ya Jadi ada kenikmatan hakiki tersendiri buat aku Tapi Untuk model atau bentuk itu Sesuai dengan selera kita semua Oke Terima kasih telah menonton! Nah ini tadi minyak yang aku pakai untuk goreng bawang merah Jadi aroma dan flavornya itu jauh lebih nikmat banget Karena aku suka banget sama aroma bawang goreng gitu Apalagi minyaknya gitu Aduh kayak gimana sih buat aku ya? Gak tau lah Coba deh kalian coba sendiri Jadi nanti bawang gorengnya paling awalnya Biar nanti minyaknya bisa kita pakai Kemudian aku masukin jahe Jahenya aku geprey aja Gak aku halusin Karena jahe ini udah Apa ya? Kalau dihalusin nanti terlalu warm Atau terlalu pedes Karena emang dasarnya atau basicnya Si jahe ini udah Anget gitu loh Dan aku masukin si lidah sapinya Semuanya langsung dimasukin Dan kemudian tambahin kecap secukupnya aja Kalau kalian suka yang jauh lebih manis Boleh ditambahin agak sedikit banyak kecapnya Atau lebih pekat gitu Silahkan ditambahin Kalau aku sih segini cukup Dan diaduk lagi Dan kemudian masukin kayu manis Kayu manisnya jangan terlalu banyak Cukup sejari kelingking aja Dan juga masukin merica Kira-kira 1 sendok teh penuh Dan 3 butir cengkeh Dan kemudian diaduk lagi Dan next masukin air Airnya ini sampai si lidahnya ini kerendam semua ya Dan ditunggu sampai mendidih Kalau misalkan masih agak kurang empuk Ditambahin lagi Ditambahin lagi air maksudnya Jangan lupa masukin kaldu bubuk 1 sendok teh Kemudian garam 1 sendok makan Dan kemudian gula 1 sendok makan Kalau mau manis silahkan ditambahin lagi Sesuai dengan selera Diaduk-aduk lagi Sampai merata dan sampai mateng Nah ini airnya sudah mulai menyusut Nah ini airnya sudah mulai menyusut Sekarang aku masukin si tahunya yang setengah mateng Biar bumbunya juga meresap ke dalam tahu Dan setelah itu aku tambahin lagi Dan setelah itu aku tambahin lagi dengan air Karena dagingnya masih kurang empuk Ditambahin secukupnya saja Dan kalau sudah mendidih Kita masukin yang lain-lainnya Nah disini seunnya sudah aku cuci Dan sudah aku juga tiriskan Sambil nunggu semur lidahnya mendidih Nah ini sudah mendidih juga Sudah meresap dan juga si lidahnya sudah empuk juga Sekarang aku mau masukin si sounnya Semuanya langsung Jadi langsung ditenggalamin seperti ini Dan diaduk-aduk Nah kalau sudah terakhir masukin bawang gorengnya Yang sudah tadi digoreng Nah simpel banget kan Buat semur lidahnya Bahan-bahannya juga dikit So thank you so much Buat kalian semua yang sudah nonton Dapurnya Dita Jangan lupa dipraktekin Terima kasih telah menonton